Halo kalau friends, disini kita punya soal tentang matriks. Kita diberikan matriks A dan juga matriks B. Kita ditanyakan hasil dari, nah disini ada sedikit kesalahan, jadi seharusnya bukan A2 seperti ini, melainkan sebenarnya maksudnya ini adalah A kuadat, lalu kita tambahkan dengan matriks B. Nah, disini perlu kita ketahui yang dimaksud dengan A kuadat, atau matriks A kita kuadatkan, tak lain ini adalah matriks A, kita kalikan lagi dengan matriks A itu sendiri. Jadi kita dapat tentukan terlebih dahulu untuk A kuadat ini, perhatikan bahwa untuk matriks A dikalikan dengan matriks A, berarti kita punya bahwa ini adalah 6, min 1, 0, 2, kita kalikan lagi dengan, nah berarti 6, min 1, 0, 2. Nah, mari kita kembali untuk konsep perkalian dua buah matriks. Berarti sebenarnya kita mengalikan antara baris dengan kolom. Nah, misalkan disini kita punya matriks, sebut saja adalah P dikali dengan matriks Ki. Nah, perhatikan disini, misalkan matriks P memiliki M baris dan N kolom, jadi ordonya adalah M kali N. Sedangkan matriks Ki disini kita punya ordonya adalah N dikali dengan O, jadi memiliki N baris dan O kolom. Nah, untuk perkalian dua buah matriks ini terdefinisi apabila banyaknya kolom pada matriks P ini, sama dengan banyaknya baris pada matriks Ki. Lain daripada itu, untuk perkalian matriks tersebut tidak terdefinisi. Nah, untuk matriks hasil perkaliannya nanti akan berordo M kali O, yang berarti memiliki M baris dan O kolom. Jadi karena disini kita punya, untuk matriks A memiliki dua baris dan dua kolom, jadi dua baris dan dua kolom, berarti ordonya dua kali dua. Begitu juga disini, dua kali dua. Yang berarti nanti hasil perkaliannya juga adalah matriks yang berordo dua kali dua. Berarti memiliki dua baris dan dua kolom. Perhatikan disini, bahwa untuk elemen yang terletak pada baris pertama kolom pertama matriks hasil perkalian, sebenarnya ini adalah hasil perkalian antara baris pertama dengan kolom yang pertama. Jadi disini perhatikan bahwa 6 kita kalikan dengan 6, lalu kita tambahkan dengan min 1 dikali dengan 0. Jadi kita punya disini adalah min 1 dikali dengan 0. Untuk elemen yang terletak pada baris pertama kolom kedua matriks hasil perkalian, adalah hasil perkalian dari baris pertama dengan kolom kedua. Jadi disini 6 kita kalikan dengan min 1, Lalu kita tambahkan dengan Berarti min 1 yang kita kalikan dengan 2 Dan juga begitu seterusnya Untuk baris kedua kolom pertama Elemennya adalah hasil perkalian dari baris kedua dengan kolom pertama Jadi 0 kita kalikan dengan 6 Lalu ditambah dengan 2 dikalikan dengan 0 Begitu juga disini untuk baris kedua kolom kedua Berarti ini adalah hasil perkalian antara baris kedua dengan kolom kedua juga Jadi disini 0 dikali min 1 Berarti kita punya seperti ini Lalu disini kita tambahkan dengan Nah untuk 2 kita kalikan dengan 2 Jadi kita punya menjadi seperti ini Sehingga kita dapatkan bahwa ini akan sama dengan Nah berarti disini kita punya 36 ditambah 0 Berarti 36 Lalu yang ini kita punya min 6 ditambah dengan min 2 Berarti minus 8 Yang ini kita punya 0 ditambah 0 berarti 0 Yang ini kita punya 0 ditambah 4 berarti kita punya adalah 4 Jadi kita sudah mendapati disini untuk matriks A kuadat Nah berarti sekarang kita dapat menentukan dengan mudah Untuk A kuadat yang ditambah dengan B Yang berarti kita punya disini adalah 36 min 8 0 4 Kita tambahkan dengan matriks B yang adalah min 2 4 4 0 Mari kita kembali untuk penjumlahan 2 buah matriks Berarti kita tinggal jumlahkan saja Untuk setiap elemen yang terletak pada posisi yang sama Nah syaratnya disini penjumlahan 2 buah matriks terdefinisi Apabila kedua matriks tersebut berordo sama Nah karena disini kita punya matriks akurat Tentunya ordonya adalah 2 x 2 Memiliki 2 baris dan 2 kolom Begitu juga matriks B punya 2 baris dan 2 kolom Berarti ordonya juga 2 x 2 Maka dapat kita jumlahkan dengan mudah disini Untuk elemen yang pertama Terletak pada baris pertama kolom pertama Jadi 36 ditambah dengan min 2 Kita punya adalah 34 Dan begitu seterusnya Berarti min 8 ditambah 4 Kita punya adalah min 4 0 ditambah dengan 4 Berarti kita punya adalah 4 Lalu 4 ditambah dengan 0 Berarti kita punya adalah 4 Jadi kita sudah mendapati disini Untuk matriks A kuadat yang ditambah dengan B Maka kita tahu bahwa jawaban yang tepat adalah Opsi yang D Sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya